Terima kasih yang pertama sempatannya untuk bisa sharing dari Putri sama Brother Bentar, sudah melakukan waktu. Semoga menjadi amal soleh untuk teman-teman semua. Amin, amin, amin. Serius santai aja ya. Siap, siap. Yang jelas belum pernah ngobrol serius tentang ini, tentang COVID-19 ini dari penyintas langsung ya yang pernah mengalami. Mungkin bisa sharing sejenak aktivitasnya apa sehari-hari selama pandemi ini, apa work from home atau work from office, bagaimana frekuensi ketemu dengan orang, kemudian dengan mobilitas, lantosasi umum, dan sebagainya. Terus pengalaman kenapa bisa terdiagnosa waktu itu mengalami dan apa yang dialami dan bagaimana waktu itu menjalani isolasi di tempat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin itu ya sebagai pengantar. Silakan dari Mbak Putri untuk share kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mau perkenalkan diri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri, kegiatan sehari-hari jadi karyawan di Bank Syariah Indonesia. Keharian aku selama pandemi ini biasa ada WFA, WFO, jadi selang-seling sih. Masih seperti peraturan pemerintah aja, jadi WFA, WFO-nya. Selang-seling. Kalau mau cerita mengenai pandemi sih, eh, aku kena COVID itu sebenarnya udah di akhir tahun lalu. Pas di tanggal 28, kalau nggak salah ya. Tanggal 28 sampai semuanya itu di Januari. Itu ada screening teratur dari kantor. Kenapa? Ada screening teratur dari kantor. Iya, ada screening teratur dari kantor, dan kebetulan itu lagi weekend. Terungkap di situ ya? Iya, lagi weekend. Kebetulan habis, kan aku ada sampingan kerja makeup artis. Nah, pulang dari makeupin klien, badan aku kayak kurang baik gitu loh. Ngerasa tenggorokannya kering banget, kayak auk gitu. Terus batu keringan. Nah, tapi aku pikir, oh ini paling panas dalam biasa. Terus setelah itu aku malamnya menggigil, nyari sendi, linu, lalu besok paginya aku memutuskan untuk PCR. Ternyata hasilnya positif. Iya, langsung hasilnya positif. Masya Allah. Terus apa yang dirasakan waktu itu begitu terima hasilnya itu? Semalam sebelum tahu hasil positif itu, udah ngerasa, wah ini kayaknya beneran COVID deh kan. Udah cari tahu juga apa sih maksudnya kan. Terus soalnya sesek nafes gitu pas malam sampai beli tabung oksigen yang pas portable gitu. Udah sesek juga hidungnya tenggorokannya udah gak enak. Kira-nya besokannya pengeluman hasilnya positif, langsung diurus ke Wisma Atlet. Kebetulan aku kemarin dirawatnya di Wisma Atlet ke bagian tempat di sana. Langsung dijemput sorenya gitu. Kalau pengalaman di Wisma Atlet sih Alhamdulillah baik ya. Di sana kondisinya memang sangat apa ya. Di sana tuh para perawatnya, para narkes dan dokternya juga saling support. Jadi di sana aura positifnya lebih banyak. Sedangkan kalau di rumah kan kita di satu ruangan aja nih. Siklus jarak kita beraktifitas tuh kayak terbatas. Kalau di sana kan kayak di atas kemen aja. Jadi kita bisa sore, bisa olahraga di bawah. Pagi juga bisa olahraga di bawah. Terus bisa kenal teman baru di sana. Teman sekamar ngobrol, jadi sharing. Satu kamar sendiri tapi? Aku kebetulan satu kamar dapet bertiga. Oh bertiga. Iya, jadi ada dua kamar, dua kasur, satu lagi, satu lagi. Gak ada, sekat-sekatnya gak ada? Kayak gimana ya? Kayak apartemen dua kamar yang satu, dua kasur, satu, satu, satu. Saling menyaksikan bertiga itu. Saling interaksi. Tapi di sana kita masih tetap jaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Jadi misalnya kita dari luar. Baju yang dari luar langsung dicuci. Langsung tersemprot. Tetap pakai hand sanitizer. Maksudnya biar. Itu self-selfish. Karena kan di sana... Kenapa? Self-selfish. Self-selfish. Kita nyici baju sendiri juga di sana. Mandiri. Jadi walaupun kita udah kena di sana, maksudnya menjaga supaya... Kan ada juga yang baru datang. Supaya virus yang baru itu gak menambah lagi ke kita. Jadi yang udah mau sembuh. Jadi insya Allah cepat sembuhnya. Tapi jaga protokol. Kayak gitu. Pengobatannya seperti apapun? Kenapa? Pengobatannya seperti apa? Pengobatannya di sana sih... Dari konsumsi kita dikasih sehari tiga kali makanan. Nah, pas dikasih makanan ditambah sama obat. Obatnya tuh ada obat antivirusnya gitu. Jadi memang ada programnya antivirus dikasih selama lapan hari pertama di sana. Terus vitamin. Lalu... Sama penambah nafsu makan. Karena kan memang... Yang kena covid itu... Sebanyakannya kan... Peng... Penciuman sama perasanya kan hilang. Nah, kebetulan aku juga kena kan kemarin... Anosmia gitu. Jadi memang bikin gak nafsu makan sama sekali. Ditambah dibantu sama sekali. Jadi gak bisa mencium apapun ya? Gak. Gak merasain apapun. Apapun. Mau parfum selain apapun gak bisa? Enggak. Gak sama sekali. Jadi memang ilang. Keceuman juga. Dan itu dikasih obat penambah nafsu makan. Ya, alhamdulillah memang... Covid ini selain kita harus minum obat-obatan rutin dan vitamin... Faktor lain yang untuk... Membuat kita jadi cepat sembuh itu sebenarnya mood. Mood sama. Semangat ya? Makan. Iya, semangat. Terus mood. Makan. Dukungan dari sekitar. Itu sangat mempengaruhi sekali. Gitu. Jadi banyak sih orang yang sembuh Covid malah gemuk. Bukan kurus. Karena ya memang... Apalagi makan. Terus susu beruang. Itu kan dibantu banget kan. Abis minum obat. Selang sejam kita minum susu beruang. Itu kan membantu juga. Gitu. Kalau tim dokternya ngecek gitu rutin berapa kali waktu itu? Kalau aku kan masuknya ke gejala ringan ya. Gejala ringan. Jadi... Oh, ada beberapa klasifikasi pun? Jadi ada beberapa pembedaan tower-nya. Yang berat, ringan, sama OTG. Nah, aku masuknya ringan. Iya. Kalau yang berat, dia paling di daerah ICU atau UGD-nya. Jadi masih ada selang infus lah. Masih pakai sentilator gitu. Kalau aku kan masuknya ringan. Jadi kalau ringan itu, paling kan dokternya siap malam jam 9 dia cek ke kamar masing-masing. Ataupun kalau kita ada keluhan pagi atau siangnya, langsung ke ruang poli. Di dekat situ, setiap lantai ada. Kita lapor. Hari ini aku keluhannya ini nih. Jadi langsung segera dikasih obatnya. Misalnya nyeri sendi gitu. Atau pusing luas. Seperti itu. Di monitor ambil darah juga? Oh, kalau monitor ambil darah itu pas pertama aku datang masuk. Oke. Jadi cek EKG, ambil darah yang safe lab-nya itu. Lalu udah masuk kamar. Ada ronsen juga? Iya, ada. Ada ronsennya juga, paru-parunya. Habis itu nggak pernah diambil darah lagi? Nggak sih. Udah hari ke-10, baru PCR. Oh, jadi dinyatakan selesai itu dengan PCR ya? Iya, PCR. Jadi memang unik sih. 10 hari ya? Mungkin 10 hari, kalau tunggu pengumumannya jadi 11 hari besokannya. Kalau di sana tuh, mungkin kita karena udah dikasih antivirus ya, di hari ke-8 itu. Jadi setelah itu kita boleh isolasi sendiri di rumah. Jadi ada beberapa temen aku yang udah di hari ke-11 tuh masih positif. Tapi sitinya naik. Cuman dia dikasih waktu, yaudah 3 hari lagi di sini. Abis itu ibu pulang ya, walaupun kita udah ngalasih PCR lagi. Karena memang udah dikasih antivirusnya. Jadi tinggal melanjutkan aja isolasi mandiri di rumah. Kalau aku sih alhamdulillah waktu itu negatif, pulang ke rumah. Isolasi di rumah. Di hari ke-11 itu ya? Iya, pulang. Lalu di rumah, kondisinya kok makin menurun. Sintemnya naik lagi nih. Sintem awal-awal aku. COVID kesek lagi. Terus pusing banget. Kepala sakit kan. Terus akhirnya memang kalau mau masuk tantor harus swab-nya tuh 2 kali. Percarakannya, swab negatifnya 2 kali. Ternyata positif lagi. Astaga, lazim. Kalau yang pertama, Siti. Aku kan Siti value-nya 13. Apa itu Siti? Siti value tuh kayak tingkatan yang ada di virusnya itulah hasilatnya. Oke. Jadi normalnya tuh udah mau mendekati tembu tuh 40 ke atas. 40 ke atas itu udah baik gitu. Jadi kalau 13 itu kan semangin rendah. Memang itu rendah banget kan 13. Awal 13. Lalu yang pulang dari Wisma Atlet itu aku tes lagi. Siti value-nya 30. Positif lagi. Nah, langsung konsultasi sama dokter di klinik aku tes. Terus katanya itu sisa-sisa bangkai si virusnya sih katanya. Jadi memang sudah mati. Sisanya aja dan tidak menularkan. Cuman aku tetap isolasi di rumah untuk menjaga sih. Jadi belum masuk kantor sampai benar-benar negatif. Berapa hari waktu itu setelah pulang dari klinik? Dua minggu lah di rumah. Jadi total liburan di selama COVID itu satu bulan. Masya Allah. Iya. Kalau kebijakan dari kantor gimana waktu itu? Full support atau seperti apa? Full support ya Alhamdulillah. Pas aku tahu negatif, dia kasih asupan vitamin. Terus banyak support juga doa. Teman-teman kirim makan. Teman-teman terdekat. Alhamdulillah sih. Kalau biaya pengobatan ini ya? BPJS ya atau gimana? Kalau biaya pengobatan kan yang di Wisma Atlet benar-benar free kan? Gratis. Jadi Alhamdulillah 0 rupiah. Cuma paling yang ini aja. Kita mau beli makan atau apa. Kan kadang bosan sama makan di sana. Terus vitamin penunjangnya misalnya. Oh boleh ya makan dari luar beli boleh ya? Kalau udah hari kesian boleh. Nanti kita order grab gitu-gitu. Karena kan mungkin aku di situ merasa indir perasa aku udah mulai ada nih. Mau ah makan yang ini gitu. Jadi untuk balikin rasa lagi. Walaupun masih sama. Nah aku tadi kelewatan sih. Abis aku tes PCR itu. Kan aku ke Wisma Atlet. Keluarga lapor ke kecamatan. Karena aku positif. Jadi satu keluarga itu di tes PCR oleh kecamatan setempat. Dan itu gratis. Oh datang ke rumah ya? Dan kodurulah memang mama, adik, sama tantaku kena juga. Jadi nyusul di Wisma Atlet. Tapi sesudah Fitri pulang lama atau dimana? Pas aku di sana. Hari satu minggu di sana mereka nyusul. Jadi klaster keluarga sih ini jatuhnya. Allah Akbar. Iya. Jadi kita yang pertama, kita juga yang memperkenalkan ya. Iya. Kalau di pikir-pikir ya, direnungkan ya Putri. Kok bisa terdeteksi atau terkena gitu ya? Padahal sudah protokol luar biasa gitu. Dan jarang ketemu orang ya waktu tadi ya? Cerita ya. Kalau kantor sih aku masih kantor. WFA itu masih bisa kemungkinan. Dan aku naik Grab Car, kendaraan umum kan. Dan ketemu orang yang waktu aku make up-in. Itu kan kita nggak tahu ya. Bener-bener masih belum tahu sih itu virusnya dari mana. Ya balik lagi sih kayaknya memang waktu itu aku lagi lemah untuk jaga kondisi. Itu vitamin skip gitu kelewat. Jadi memang si virusnya itu nyari aja mungkin dapet aja pas lagi ingin turun. Lagi lengah ya gitu ya tubuh ya. Iya lagi lengah kena deh aku. Yang paling berat dirasakan tuh itu ya. Tadi pernah sesak nafas ya? Iya sesak nafas. Jadi itu di sana selama di Isma Akhid kan kita dikasih obat. Dikasih obat tuh abis maghrib. Setelah abis maghrib itu memang harus istirahat. Pokoknya lewat dari jam 10 aku belum tidur udah itu bener-bener nggak bisa ngerasain tidurnya. Sampai tidur pun harus mengkurap dan dipakai sandaran bantal agak tinggi. Karena disininya tuh kayak penuh ada ganjalan gitu loh. Nafasnya jadi sesak bunyi juga. Dan hidung juga kayak kita flu. Cuman nggak ada cairannya gitu loh. Kayak mampet aja gitu. Sakit gitu. Jadi memang sebelum jam 10 kalau bisa udah istirahat. Lih jangan paksain main dengan HP atau apa. Kita ikutin aja peraturannya. Dan obatnya kan memang obat ngantuk juga kan. Biar istirahat ya. Yang berarti itu. Itu ya hilang-hilang indera penciunan. Sama sendi aku sih nyeri. Kalau sendi nyeri sampai sekarang sih kayaknya itu aku masih berlanjut ke long covid. Masih survive di long covid. Oh apa itu long covid? Jadi long covid itu kayak efek lanjutan. Jadi kan virusnya masuk ke organ tubuh. Mungkin dia merusak organ yang ada di dalam tubuh aku. Dan masih belum. Astagfirullah. Jadi sampe sekarang nih kebetulan kemarin aku baru pulang dari IGD. Masya Allah. Iya jadi keluhannya nyari sendi. Terus memang aku juga lagi berobat jalan ke seater. Karena aku cari tau juga kan. Setelah covid ini kok banyak keluhan-keluhan aku yang makin berat. Kayak misalnya aku suka short memory-nya suka hilang. Terus gak fokus. Iya. Moodnya juga jadi berantakan. Naik turun. Nah akhirnya ini udah butuh ke pertolongan medis lebih lanjut ya untuk seks. Karena aku ke seater lagi berobat jalan. Dan memang itu bisa jadi karena long covid. Banyak kok temen-temen yang aku tau penyintas covid itu gejalannya sama kayak aku yang sekarang. Masih berjuang sebenarnya sampai saat ini untuk bener-bener puling normal saya dulu. Tapi sebetulnya sudah hilang ya. Cuma masih ada penyesuaian atau apa gitu. Masih penyesuaian banget. Lebih ke fokus, ingatan, mood. Rengkok sih namanya kalau misalnya aku baca-baca. Hilang penciuman gak pernah lagi. Kesap-napas juga enggak. Cuma tadi kadang nyari sendi. Nyari sendi. Terus moodi, terus mudah lupa gitu ya. Iya. Trus memorinya hilang. Skip gitu. Masih ya. Terus fetis, cepat lelah gitu badan aku. Jadi udah bener-bener gak normal sebelum aku sakit sih. Rangsur-angsur ya. Biasanya bisa lebih dua kali, tiga kali lebih banyak. Ini satu kali aja kayaknya udah cape banget gitu. Masya Allah. Iya. Tapi obat-obat rutin gak ada lagi ya? Obat rutin paling dari yang obat psikiater aja. Untuk fokus aku sama vitamin. Vitamin. Sama peredanya. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu, teman semua. Boleh. Pak Deddy. Saya tanya Pak Deddy. Pak Helmy. Ya, terima kasih Mbak Putri. Saya mau nanya. Sebelum Mbak Putri kena COVID, apakah sudah divaksin atau belum ya Mbak? Belum. Karena itu belum ada info-info mengenai vaksin Desember akhir. Oh begitu. Tapi Alhamdulillah aku udah vaksin kedua minggu lalu tuh terakhir. Alhamdulillah. Tiga bulan setelah. Oh berarti sebelum apa, kena itu ya Mbak, dari kantor belum divaksin intinya begitu ya Mbak ya? Belum. Dari pemerintah juga belum ada. Oke, baik. Yang berikutnya Mbak Putri. Kalau nggak salah Pak Jokowi itu Januari mulai vaksin. Ya, dan itu baru naskah sih ya Pak. Ya, ya. Ini Mbak Putri, kebetulan saya juga ada vaksin kedua ya. Apakah dapat info, apakah kalau kita udah divaksin, apakah ada jaminan nggak kena COVID atau ada informasi apa Mbak? Saya terus terang belum dapat info sama sekali. Memang saya udah vaksin yang kedua kali. Kalau itu ada pengalaman temanmu sendiri. Jadi dia udah vaksin dua kali, tetap kenapa. Oh, ada kemungkinan kena juga. Kemungkinan kena juga ada, tapi memang mungkin kita tetap harus menjaga. Ya, lokes tetap jadi prioritas ya. Iya, jaga imun. Jadi jangan jumawa ya. Iya, betul Pak. Mentang-mentang udah divaksin, terus kita abai terhadap ini ya kan, prokes dan sebagainya. Tetap stamina tubuh harus dijaga, prokes juga. Karena di bayi desa juga naik kereta Mbak, kalau ke kantor. Oh gitu Pak? Iya, kalau kereta apa lagi kan? Iya, tiap hari saya naik kereta. Iya. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih jaga ya. Prokes jaga ya Pak? Iya, betul. Baik Mbak Putri. Mungkin itu aja. Dan bisa kena dua kali juga sih Pak, kalau misalnya. Aku udah kena covid nih. Iya. Maksudnya belum vaksin. Kena lagi tuh bisa mungkin juga. Betul-betul intinya adalah hidup sehat dan prokes ya. Tetap dijaga prokesnya. Baik, terima kasih sekali kepada Mbak Putri. Luar biasa, seringnya sangat komprehensif. Ada pesan dan yang ingin disampaikan utama kepada masyarakat. Mungkin dari Mbak Putri silahkan terkait COVID-19 yang masih kita hadapi. Ya, yang pertama mungkin tetap harus patuhi protokol kesehatan. Karena itu memang penting. Apalagi tangan dan mulut ya. Pakai masker. Karena kan itu dua organ yang memang saling masuknya virus. Saling menjaga cuci tangan. Terus masker tetap aman. Walaupun kita ngobrol atau makan. Juga tetap jaga jarak. Itu sih sama vitamin. Karena kemarin tuh aku lemahnya tuh di vitamin dok. Iya, iya. Booster-nya biar tetap ngejaga diri kita. Sama jaga keluarga juga. Kalau memang dari mana, keluar, tetap semprot. Pakai disintai mana, atau langsung ganti baju. Karena kita nggak tahu yang di sekitar kita itu bisa aja lebih lemah kan imunitasnya. Karena pasti paling jaga diri aja. Karena ini masih panjang. Jangan pikir kita udah kena COVID. Tembuh. Selesai. Karena setelah itu masih ada dampaknya long COVID-nya itu masih harus dijalankan. Tapi yang aku tahu sih memang 10% aja dari semua beberapa penderita COVID yang kena long COVID. Cuman alhamdulillah kodoro lo aku yang kena. Masih lanjut. Boleh Pak Deddy? Satu lagi Pak Deddy. Mau nanya ke Mbak Putri. Silahkan Pak Elmi. Iya, silahkan Pak Elmi. Untuk Mbak Putri, untuk stamina tubuh ya. Tadi kan dikatakan harus konsumsi vitamin ya. Mungkin ada rekomendasi seperti apa sih vitamin yang ini? Mungkin ada yang apa ya, rekomendasi yang baik gitu, Mbak Putri? Aku sih vitamin C kan yang paling utama. Gantin juga nih kalau memang ada penyakit lambung berat gitu atau apa, dosisnya dikurangin. Aku yang 500 miligram. Oke. Lalu vitamin D. Vitamin D kompleks. Untuk misalnya kalau aktivitas di kantor, itu mengganti yang kita berjemur dari matahari. Oke, baik. Karena kan memang harusnya kan kita sering-sering kena matahari nih. Iya, betul. Nah, vitamin D. Lalu vitamin E. Dan aku ada tambahan kalau aku sendiri. Karena masih ada nyeri di sendi, jadi aku pakai vitamin D kompleks. Dan itu tergantung penyakit aja sih. Tapi yang paling utama, vitamin C sama C ya itu. Iya. Oke, siap. Terima kasih, Mbak Putri. Semoga semua sempat berlalu ya, Mbak. Dan bisa aktivitas kembali. Insya Allah. Terima kasih, Pak Helmy. Terima kasih, Pak Helmy. Terima kasih, rekan-rekan yang lain, ada lagi? Kalau tidak ada, ini kebetulan Mbak Putri tadi sampaikan akan berangkat ke luar kota. Jadi, waktunya memang terbatas ini, Beliau. Ambil away aja ya. Aku palingan off camera, tapi nanti sambil menyimak. Boleh, boleh. Kalau tidak ada lagi, terima kasih sekali untuk waktu dan kesempatannya untuk sharing sama kita semua. Dan selalu sehat. Tetap jaga prokes ya, Mbak Putri ya. Iya, Insya Allah. Terima kasih, Mas Deddy. Sudah diundang. Kita lanjut ke penyintas yang satu lagi. Beliau sepertinya tergolong yang berat ini. Nah, makanya kita pengen dengar langsung. Seperti apa. Halo, Mas Gentar, sudah bisa ngobrol? Oke, Mas. Oke, makasih sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Mas, seperti Mbak Putri tadi, jadi Mas Gentar silakan sharing, keseharianya apa selama pandemi ini, terus frekuensi ketemu orang itu seperti apa, dan terkena atau terdeteksinya kapan. Mengapa bisa terjadi, apakah ada screening rutin dari kantor, atau memang merasa pencuman hilang kemudian memeriksakan diri sendiri seperti apa, dan pada saat pengobatan atau isolasi apa yang dijalani, dan biat-biatnya biar bisa melalui itu dengan positif, tenang, dan sukses. Boleh silakan Mas Gentar untuk sharing. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Pak Deddy dan tekan-tekan semua untuk kesempatannya. Terima kasih juga. Ini mungkin salah satu ajang yang buat saya ini cukup membahagiakan diri saya, karena bisa sharing suatu kejadian yang memang di luar estimasi saya. Saya berharap itu tidak terlupakan. Iya, dan itu tidak terlupakan, dan tidak mau diulang lagi. Jadi memang apa yang saya rasakan, aktivitas saya selama ini adalah saya pegawai di salah satu perusahaan otomotif depan di kawasan MM2100, Bekasi. Dan memang awal mula saya terkena COVID ini di bulan, kalau nggak salah sama, hampir mirip dengan Mbak Putri. Di November, Desember, sama. Dan itu awal mula mungkin saya sudah pernah merasakan, jadi mungkin ada salah satu ciri yang kita selama ini remehkan. Itu di hidung itu kayak ada, kayak kita kemasukan, ketika kita berenang itu kayak hidung itu kemasukan air gitu. Itu sebenarnya sudah dirasakan lama, tapi karena mungkin fisik masih kuat, saya cuek aja. Memang, ya benar, itu cuek aja pokoknya. Udah lah, saya ini feeling apa, saya selalu usnuzon aja lah sama Allah. Dan memang kejadian di kantor itu memang cukup, ini ya Pak Didi ya, beda dengan kantor Mbak Putri yang mungkin sudah cukup sijap. Di kantor kami mungkin hak secara peraturan itu bagus, tapi secara awareness itu memang masih kurang. Jadi di kantor itu sekitar 85% gugur, Pak. Dan hampir itu waktu itu tutup, kantor itu tutup. Karena memang kondisi di kantor juga itu berdekatan, mungkin teman-teman pernah mendengar di TV kantor LG ya, waktu itu ya. Iya, iya, klaster LG. Betul, klaster LG. Nah, saya itu dekat dengan LG. Tapi alhamdulillahnya tidak sampai masuk TV, alhamdulillahnya. Itu 85% dan saya termasuk angkatan pertama. Jadi di awal itu mungkin memang ada keluarga yang terkena COVID, kita sudah coba laporkan ke pihak manajemen. Keluarga apa, sentar? Enggak, dari keluarga teman-teman di kantor. Keluarga terjawan ya. Bahkan tetangga itu ada yang meninggal akibat COVID juga ada. Kita sudah seformasikan. Dan ada memang, ada satu orang yang itu panas, sempat panas, panas tinggi. Itu dia nggak masuk sekitar satu setengah minggu. Karena dia merasa nggak enak, nggak enak hati dengan teman-teman yang lain, akhirnya masuk. Karena badan sudah merasa enakan. Mungkin di situ kita curiga apakah dia yang menyebarkan atau tidak. Karena memang sebelumnya juga, saya akui saya memang di divisi sales marketing, itu memang sering berkunjung ke perusahaan Jepang, maupun perusahaan-perusahaan luar negeri. Ya mungkin di situ juga sebagai apa ya namanya, sebagai tempat juga media, mungkin saya juga terkena. Dan pada saat saya kena itu, di siang hari, saya sempat masuk kerja. Siang hari dan kebetulan pada saat itu, GM saya itu juga sama, merasakan badan nggak enak. Pada saat hari itu juga sama, saya juga sama. Menjelang jam satu siang, tangan saya mendadak menjadi dingin. Dingin semuanya, dingin. Itu luar biasa dingin. Dan belum pernah terjadi ya? Belum pernah terjadi. Itu dingin sekali. Dan itu saya coba keluar ruangan juga sama dingin. Dan akhirnya saya izin setengah hari. Ijin setengah hari, ternyata sampai rumah berubah, jadi panas. Awal mula panas itu 38, lalu di hari, saya pikir itu hanya flu biasa. Jadi saya pergi ke dokter biasa, ke dokter rumahan. Dikasihlah obat kemurian panas biasa. Dan saya coba minum itu selama dua hari. Ternyata setelah dua hari, makin tinggi panasnya. Itu menjadi hampir 40. Hampir 40. Itu langsung saya bergegas ke rumah sakit, ke rumah waktu itu, kalau nggak salah ke awal bros. Saya ke awal bros, lalu di situ sudah. Sebenarnya pihak UGD juga sudah mewanti-wanti. Karena dari situ antara dua, dia bilang, antara tipes atau mungkin positif. Akhirnya saya coba semuanya, kita lalui, tes-tes, demi tes kita lalui. Tipes ternyata bagus, demam berdarah bagus. Dan ternyata pihak dokter menyarankan untuk dirawat. Tapi saya bilang, saya masih percaya diri, saya masih kuat. Saya akhirnya pulang, diizinkan dengan surat pernyataan. Ya, mohon maaf, memang saya agak sedikit bandel. Karena saya merasa, saya masih kuat, saya masih mampu. Dan akhirnya diizinkan pulang, diizinkan pulang ternyata itu makin panas lagi. Sekitar 40 lebih lagi. Akhirnya saya dengan keluarga itu dipaksa untuk ke RSPAD Gotoh Sebroto. Langsung saya tes di situ pribadi, ternyata memang positif hasilnya. Dan ternyata atasan saya maupun rekan saya yang pada hari itu ada tiga orang yang langsung sakit. Itu juga sama ternyata. Hasilnya ternyata COVID. Nah, yang saya rasakan pada saat itu, jadi bukan hanya panas ya. Jadi memang napas saya tersengal-sengal. Buat ngomong pun seperti ini saya nggak kuat. Udah paling bertahan satu menit, udah habis itu saya langsung tiduran. Itu ginjal saya pun sakit, rasanya luar biasa. Yang saya rasakan mungkin paket komplit lah ya. Paket komplit. Jadi paru itu juga rasanya berat. Saya punya alat deteksi kandungan oksigen. Ya, kandungan oksigen itu sudah turun sampai sekitar 93 persen, sampai 94 persen. Nah, itu seharusnya sudah nggak boleh di rumah. Tapi pada saat itu saya diungsikan ke rumah, salah satu rumah. Jadi itu khusus saya yang berdiam di situ, tidak ada yang lain. Dan saya laporan... Berarti isolasi mandiri ya? Saya isolasi mandiri. Iya, isolasi mandiri. Saya nggak tahu kenapa, karena dari pihak... Pada saat itu mungkin saya di wilayah Bekasi ya. Sedang mungkin sedang booming-boomingnya. Jadi mungkin dari pihak pemerintah pun mungkin agak kewalahan. Saya tidak dipaksa untuk ke... Kalau nggak salah di pihak kota Bekasi itu di wilayah... Stadion Cantrabaga. Tapi kalau teman-teman saya yang lain di wilayah Kabupaten, itu wajib langsung diangkut oleh ambulan. Tapi tempat saya tidak. Makanya saya berinisiasi untuk isolasi mandiri. Nah, selama isolasi mandiri itu, saya buat tidur itu tidak bisa. Buat duduk pun juga nggak bisa. Berdiri, rasanya mual. Panas pun juga tinggi. Saya pun juga diare. GINJA dalam arti bukan seperti kita kekurangan minum. Nggak. Tapi sakit. Kalau pinggang itu kesentuh sedikit aja sama barang, itu rasanya waduh luar biasa. Saya nggak bisa ngebayangin. Saya pun tidur itu tidak terlentang dan juga tidak tengkurep. Saya tahan dengan kedua tangan seperti... Seperti kita biar punggung ini nggak tertekan dengan suatu benda atau kasur. Sampai saya kelelahan dan itu tertidur sendiri. Bangun-bangun, pegel semua badannya. Tapi sebelumnya, izin bertanya, tidak ada penyakit comorbid ya? Mas Gendarin ya? Nggak ada. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Dan kebetulan memang yang tiga orang ini, itu memang kondisinya serupa dengan saya. Cuman beda-beda. Beda-beda yang dirasakan. Tapi secara... Karena berdekatan dengan LG itu ya? Ya, saya nggak bisa menyalahkan itu juga, Pak. Karena memang saya akui kita di bagian sales marketing juga sering berkunjung ke perusahaan. Abilitas tinggi ya? Ya, tetap. Nah, setelah kejadian itu baru dari perusahaan memang memperketat. Semua peraturan direview. Dan akhirnya sampai sekarang pun juga, ya alhamdulillah di kantor itu sudah tidak ada yang kena lagi. Dan mungkin saya juga... Mungkin ya pada saat itu saya juga agak bandel. Pernah ada larangan menggunakan scuba. Tapi saya tetap menggunakan scuba yang satu lapis. Mungkin itu juga sebagai pemicu juga mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Itu di luar juga... Jadi waktu tadi dilepas oleh RSPAD, diberikan resep untuk ditebus gitu. Di rumah dikonsumsi sendiri waktu isolasi sendiri. Nggak ada. Itu kita langsung diserahkan ke pihak puskesmas. Puskesmas yang ngontrol. Dan itu pihak puskesmas itu datang, mengontrol, terus juga dengan WA, terus juga dia memberikan obat. Cuman lebih banyak saya mengkonsumsi vitamin-vitamin, benar yang dibilang oleh Bukutri tadi. Vitamin C, vitamin D, bahkan vitamin E saya juga minum. Dan ada salah satu perusahaan, dia memberikan kayak semacam obat gratis ya. Namanya kalau nggak salah, NZ Crew. NZ Crew itu dia memberikan, apa namanya, coba-coba free ya. Obat gratis khusus untuk penderita COVID. Dan itu saya coba minta, ternyata dikirim. Memang cukup membantu. Tablet atau sirop? Tetes ke hidung. Oh, droplet. Droplet, betul. Kita ditetes ke hidung. Dan itu cukup membantu. Cukup membantu. Karena memang dari penciuman juga sudah, nggak ini ya, udah nggak bisa cium apa-apa. Lidah rasanya pahit. Masuk makanan pun juga keluar lagi. Pada saat itu. Nah, memang alhamdulillahnya saya berada di lingkungan yang memang care. Yang tidak, apa namanya, nggak. Sosial support ya. Iya, sosial support. Dan juga dia nggak, apa namanya, lingkungan saya itu nggak menyatakan ini aib. Tidak. Tapi itu harus dibantu. Support. Saya diberikan susu beruang, benar. Terus vitamin C itu satu kerbus. Pokoknya saya, makanan juga saya nggak boleh keluar rumah. Pokoknya tinggal WA. Nanti dari pihak RT RW yang akan, mengirimkan makanan. Dia cukup menggantungkan makanan di pagar. Nanti tinggal saya ambil. Seperti itu. Dan memang kondisinya luar biasa. Kita memang nggak boleh stres. Nggak boleh. Saya coba untuk, apa, so-so-ansi. Gimana itu? Pas getar, dia tetap tenang begitu. Padahal dikucilkan sendirian begitu. Sebenarnya, gini, prinsipnya sih, buat saya, beda ya. Mungkin masing-masing penderita. Memang pada saat itu sudah, saya nggak mau diangkut ke, apa namanya, salah satu rumah sakit di lokasi. Tapi saya menolak. Karena apa? Saya kondisinya pada saat itu drop banget. Saya nggak mau, psikologi saya terganggu. Karena kalau saya nanti bergabung dengan, misalkan dengan penderita yang lebih parah, kita nggak tahu ya, mungkin di sebelah saya dipanggil duluan itu kan jadi pikiran. Saya lebih milih, diam saja lah di rumah. Saya bilang, saya sudah, saya minta diri di rumah, saya janji saya nggak akan, selangkah pun saya nggak akan keluar dari rumah, saya tetap tenang, saya makan, walaupun pahit, sebisa mungkin saya coba itu, saya kelen semua, walaupun keluar lagi. Itu memang keluar lagi. Mohon maaf, saya harus bilang. Itu di makanan sama sekali, nggak ada rasa. Saya makan cabai pun nggak ada rasa. Semua nggak ada rasa. Cabai pun nggak ada rasa. Nggak ada rasa. Nggak ada rasa pahit semuanya. Dan benar, kata Mbak Putri, itu kalau pagi terutama ya, itu kita kayak semacam ada cairan, tapi nggak ada gitu. Jadi bingung, susah dia. Itu susah. Yang saya rasakan seperti itu. Dan pernah saya coba, karena merasa nggak enak juga dengan teman-teman yang di kantor, saya coba ikut meeting online. Tapi ternyata nggak kuat. Nggak kuat. Saya bertahan cuma 2 menit, habis itu saya izin. Meninggalkan ini, rapat. Nggak kuat. Memang nafasnya itu sangat terbatas. Dan juga dari pihak kantor pun juga cukup mengerti dengan hal tersebut sih. Dan saya tetap pelajari dengan diri saya, karena saya akan bisa sembuh dengan support dari keluarga, dari masyarakat. Saya bilang, saya pasti akan bisa sembuh. Dan saya membutuhkan waktu sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Sampai akhirnya saya... di dalam rumah isolasi tadi. Iya. Dan itu rasanya nggak enak. Itu rasanya nggak enak. Itu rasanya nggak enak. Sendirian. Nonton TV juga. Kan saya nggak bisa duduk. Dengan fisik yang seperti itu tadi ya. Saya nggak bisa duduk. Saya berdiri pun juga muntah. Makan pun juga keluar lagi. gitu sih. Jadi memang itu apa namanya memang perlu dukungan untuk penderita COVID-19 ini. Dan memang cukup mencengangkan juga salah satu keluarga dari teman saya pun juga tekan saya itu saya tak meninggal gara-gara seperti ini. Saya khawatirnya memang terbawa dari kami. gitu. Nah itu yang terberatnya. Jadi kami pun juga jadi anak istri waktu itu posisinya seperti apa? Memelihara komunikasi. Jadi anak istri itu pisah rumah dengan saya sementara. Dan pihak Kuskesmas pun juga mengecek kondisi keluarga saya. Alhamdulillah mereka negatif. Iya. Negatif. Alhamdulillah negatif. Hanya saya saja yang positif. Dan setelah itu kejadian itu di kantor cukup tetap. Saya pun ini sudah PCR yang eh sorry swab antigen yang kelima atau ke enam. Alhamdulillah itu negatif. Walaupun PCR yang pertama setelah saya dinyatakan positif lalu saya swab pertama itu negatif dan setiap ada kunjungan itu saya melakukan PCR. Memang nggak enak melakukan swab antigen itu nggak enak disodok-sodok. Itu demi kesehatan saya ini yang ke-enam terakhir baru kemarin hari kemis kemarin Alhamdulillah saya dinyatakan negatif. Dan semua teman-teman yang di kantor pun juga saat ini negatif karena memang kesadaran dari kita masing-masing setelah ada kejadian seperti ini cukup mencengahkan 85% tumbang semuanya. Nah itu menjadi kukulan telak juga buat manajemen. Nah setelah itu kita nggak ada lagi yang pakai scuba di kantor kita minimal pakai kain yang dua-tiga lapis. Dan untuk apa namanya jemputan pun juga itu dibatasi jika jemputan pakai mobil sekelas musuh kayak model yang tiga baris seven-seater itu hanya boleh diisi tiga penumpang termasuk dengan driver. Berarti pegawai hanya dua. Satu itu driver. sebelumnya nggak seperti ini. Karena memang kita ngambil pelajaran. Mungkin ya itu sih yang bisa saya bagi. Kalau mungkin seharusnya saya pergi ke Wisma Atlet ya mungkin ada yang bilang disana enak tapi buat saya tidak. Saya khawatir dengan kondisi saya seperti ini saya takut diletakkan ke orang-orang yang berat. Saya khawatir. Makanya saya nggak mau. Memang berat seperti itu. Saya nggak mau. Saya nggak mau orang panas sampai 40. Kalau dari cerita Mas Gentar berat sekali itu. Itu panas 40 dan itu pun Allah wakbar ya bisa melalui semuanya. Iya. Dan itu pun juga kalau saya nggak maaf ya kalau nggak sampai saya sampai muntah. Kalau nggak salah sih orang saya ngerasa ada sesuatu yang beda pada saat saya muntah. Dan setelah itu saya lalui diare muncul. Diare muncul. Karena memang saya baca literasi ada beberapa penyandang yang COVID-19 ini penyelia COVID-19 ini ada yang memang sampai diare. Itu memang ada. Saya sudah coba minum semua obat diare tapi tetap aja nggak mempan. Nggak mempan. Nggak mempan. Jadi untuk teman-teman semua tolonglah jangan sampai karena memang tidak enak. Nggak bisa duduk. Nggak bisa tidur. dan juga kita juga nggak bisa ngobrol seperti ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena sesak ya. Sesak. Pada saat itu mungkin saya satu kelas dengan Pak Deddy itu saat ujian akhir semester. Saya hampir bilang sama dosen itu saya bilang mungkin saya akan mengulang tapi Alhamdulillah saya akan coba terus saya cicil saya cicil kerjaan Alhamdulillah semua bisa saya lewatin. Asalkan memang pertama dukungan dari eh sorry pertama itu dari diri kita sendiri jangan sampai kita sampai stress terus yang kedua memang dukungan dari keluarga dukungan dari keluarga itu penting terus yang ketiga jangan sampai menyepelekan jangan sudah enak sedikit terus kita senang ya jangan pokoknya pokoknya sampai benar-benar pulih itu baru boleh beraktifitas dan pihak kantor pun juga sama menyatakan seperti itu Alhamdulillah dari pihak kantor pun juga support karena saya juga soba saya baru enakan sedikit pada saat itu minggu ke-2 ke-3 panas sudah hilang semua tapi untuk apa namanya sesat untuk yang lainnya itu saya masih belum pada saat itu minggu ke-3 saya coba untuk untuk coba aktivitas ternyata drop lagi saya drop lagi saya coba pakai yang oksigen atau oksigen yang buat biasanya di jari saya lupa namanya di oksigen itu saya coba cek turun lagi sampai 93% dan itu apa namanya saya mengatasinya biasanya kalau sudah sesak itu saya pernah lihat film pada saat film apa ya saya lupa pokoknya pada saat ada kejadian dimana si aktor ini punya penyakit asma terus dia terkurung di satu ruangan sedangkan obat untuk asmanya sudah habis lalu mereka mencari ini kain basah diberi kipas diberi udara di depannya dan itu biasanya akan membantu kita untuk mendapatkan udara segar itu saya mengambil itu dan saya coba praktekkan ternyata benar saya coba selupkan kain ke wadah yang sudah saya isi air lalu saya coba pakaikan seperti masker lalu saya paskan di depannya dan ternyata itu cukup membantu ternyata ya film pun juga fiksi terkadang berguna mas sepertinya ada sedikit gangguan sinyal ini jadi saya mohon ijin untuk mematikan video terima kasih kepada mas gentar yang sudah sharing luar biasa pengalamannya sama-sama kita terus coba jalani aktivitas dengan protokol kesehatan dan selalu tingkatkan antibodi ya agar amin amin seperti di alam mas gentar tadi kejalannya dahsyat sekali itu tidak bisa membayangkan silahkan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya Bu Yedita Pak Helmi Mbak Putri adakah yang ingin disaksikan Mbak Putri mau nanya kali silahkan halo Mbak Putri gak ada suaranya ya ya Mbak Putri gak ada suaranya Mbak Putri Pak Helmi ada yang diskusikan Pak oh iya Mbak Putri mau nanya sepertinya Pak Deddy tunggu Mbak Putri dulu deh aku mau nambahin sebentar kemarin selama aku sakit itu ada treatmentnya pertolongan pertama kalau misalnya kita sesak nafas atau enggak setiap hari rutinitas selama kita sakit COVID jadi setiap pagi itu kumur-kumur pakai betadine yang gargel yang warna hijau atau biru kumurnya itu sampai ke kerongkongan lalu dibuang terus singkat giginya seperti biasa lalu kalau bisa habis makan setiap habis makan atau dari luar itu kita bersih-bersih lagi kumur-kumur lagi dan malamnya sebelum tidur kumur-kumur pakai gargel itu sama air mineral ditambahin sama beberapa tetes betadine nah air campuran betadine itu aku tiup pakai sedotan jadi fungsinya untuk mengeluarkan virus-virus atau kotoran-kotoran yang ada di paru-paru jadi kita tiup jadi kelihatan banget pas kita tiup itu kan tadinya air campuran betadine itu jernih ya warnanya agak kecoklatan terus kita tiup keluar partikel-partikel kecilnya jadi aku biasain setiap selama sakit itu aku coba treatment itu dan alhamdulillah memang seseknya lama-lama sih memang makin berkurang dan kalau malam itu hidungnya dibersihkan oleh cairan betadine kumur pakai cotton bud dibersihkan dalamnya itu sih salah satu contoh treatment aku yang lumayan ampuh kemarin sama ada beberapa obat herbal juga gitu mungkin mas gentar ada tambahan kemarin treatmentnya apa aja mas oh iya oh iya dari saya juga ada saya treatmentnya untuk kemarin itu saya pakai air anget terus garam saya pakai yang tradisional yang kambang saya kebunin karena saya nggak nggak ada dukungan dari luar ya jadi saya coba cari-cari literasi air panah air anget dengan garam lalu saya coba kumurkan di tenggorokan dan itu yang cukup membantu saya coba kumurkan itu selama satu sampai tiga menit memang cukup lama cukup lama atau kalau misalkan nggak kuat kita cukup hitungan sampai setengah menit tapi diulang-ulang sampai ketiga menit ketiga itu yang pertama terus selama saya sesak pun juga saya berbanyak makan apel jadi memang untuk penderita covid ini yang paling banyak diserang adalah paru sedangkan untuk apel sendiri itu memang cukup bagus untuk ngebantu apa namanya ngebantu penderita untuk meringankan pernafasan dan memang ternyata benar saya coba baca literasi apel itu merupakan salah satu buah yang bisa menunjang apa namanya kerja paru-paru itu sih mungkin yang selama ini saya lakukan dan Alhamdulillah saya masih bisa tertahan Alhamdulillah terima kasih juga untuk apa namanya tadi dengan betadine satu lagi saya coba untuk sesekali saya coba minum kalau gak campuran saya kadang minum langsung tapi gak banyak itu kayu putih kayu putih itu saya coba satu dua tetes kalau saya lagi kuat saya minum langsung atau kalau misalkan saya gak kuat saya coba campurkan ke teh teh hangat nah itu cukup membuat apa ya hangat di tenggorokan dan juga di paru-paru tapi yang paling sering saya lakukan itu adalah air hangat dengan garam yang sering saya lakukan mas mas gentar boleh nanya mas silahkan pak ya tadi mas gentar dah ceritakan detail ya dari awal sampai akhir dan salut ya luar biasa ya effort yang besar alhamdulillah menghasilkan apa ya kebaikan buat mas gentar ya kalau boleh nanya motivasi yang terbesar mas untuk survive itu seperti apa sih boleh cerita ya mas semangat saya pertama sih pak saya keluarga ya pak ya jujur aja anak saya masih kecil-kecil yang kedua saya kepikiran kerjaan pak masih dipercaya untuk megang satu bagian pak jadinya saya punya tanggung dewa tapi memang yang terbesar itu adalah keluarga sih pak saya pengen saya harus survive saya gak boleh menyerah gitu aja dan saya juga pengen apa ya untuk bisa hidup lebih berguna lagi lah seperti itu pak itu salah satu semangat saya memang ada hikmahnya saya disuruh merendung tiga minggu itu ya lebih banyak muhasabah terhadap diri maksabah diri ya mas insyaallah itu itu hikmahnya salah satu yang saya dapat insyaallah apa yang sudah mas sampaikan baik mab putri dan mas payah gentar menjadi ini juga buat kiti kita yang alhamdulillah sahabat saya ini Allah masih jaga tapi kan tetap kemungkinan itu kan masih ada even walaupun sudah ada vaksin saya secara personal juga sudah ada vaksin dua kali tapi seperti yang mab putri katakan mampu mas gentar bahwa itu tidak ada jaminan tetap kita pola hidup lebih sehat menudahkan dengan cara itu minimal kita bisa minimize hal yang akan terjadi karena memang ke depan kita gak tau juga seperti apa nih perkembangannya dari covid itu sendiri bisa akan naik lagi atau melandai seperti apanya masih unperfectable ya mas luar biasa nih ini ya survivor untuk covid-19 semangat terus insyaallah luar biasa ini sharingnya mohon maaf ini ada gangguan sinyal jadi gak apa-apa gak terkendala dan video di off banyak sekali hikmah dan inspirasi dari kedua sahabat ini betul kita harus meningkatkan waspadaan selalu masih jauh dari kata berakhir mungkin ada pesan penutup dari mas gentar untuk teman-teman semua yang di luar sana silahkan dari saya tetap jangan meremehkan covid karena saya sendiri pun punya teman yang dia masih menganggap remeh covid secara terbuka berbicara kepada saya saya gak takut sama covid dia ah itu mah covid juga pasti akan lewat kalau masuk ke saya karena memang dia sendiri belum menderita karena dia belum merasakan memang ada juga yang penderita itu OTG jadi dia merasa oh ya ini apa namanya apa ya hanya sebatas penyakit ringan tapi kalipun kita dinyatakan covid itu sebagai OTG kita punya tanggung jawab moral terhadap sesama karena mungkin dengan virus yang kita bawa itu akan beragifat fatal buat orang lain gitu jadi jangan pernah menganggap covid itu tidak ada covid itu ada tetap jaga protokol kesehatan tetap jaga jarak dan sering-sering untuk susi tangan dan juga ikutin semua arahan such as covid baik itu dari tingkat RT RW ataupun misalkan ada di menunjukkan pekerja teman-teman semua karena memang itu balik lagi buat diri kita nah impact-nya nanti juga kalau kita sendiri yang tidak bisa menjaga keluarga kita yang akan kena impact-nya juga Pak gitu sih Pak mungkin ada pertanyaan lagi ini ada Bapak saya Assalamualaikum Assalamualaikum Salam Pak Manggo Pak silahkan Pak ya kebetulan Mbak Putri ini anak saya Pak oh Alhamdulillah akhirnya jadi ini aja pesan sama Putri tetap semangat nak apapun itu semua adalah ujian cobaan bagi kita tetap semangat ya semua dan selalu berdoa sama Allah jangan lupa ibadah pertolongan Allah yang bikin kita kuat untuk diri kita depannya semangat nak itu aja dari Bapak ya luar biasa ini ya luar biasa ini ya motivasi dari Bapak ya Mbak Putri terima kasih Bapak udah berikan ini ya semangat buat kita-kita ya tetap Allah yang memberikan yang terbaik buat kita semuanya atas izinnya kita maupun yang kena maupun tidak kena insya Allah seperti itu baik terima kasih untuk semua yang sudah share Mbak Putri terima kasih banyak terima kasih banyak semoga menjadi Amasoleh insya Allah ini kalau rekamannya bagus mohon izin kita sebarkan di Youtube ya untuk semua masyarakat bisa menyimak langsung pengalaman asli ini gak diandap main-main ada yang dari kejala ringan sampai kejala berat juga apa yang harus dilalui optimisme kemudian self-talk apa yang harus dipelihara harapan-harapan semuanya agar bisa melalui kalau ternyata musibah itu hadir bisa kita hadapi dengan tenang positif dan akhirnya betul-betul bisa kembali ke masyarakat dan menjadi pengingat atau menjadi duta-duta untuk yang lain menjadi inspirator agar terus kita waspada dan menjaga diri masih panjang perjuangan tapi kehidupan harus tetap dihadapi apapun aktivitas kita dijalani anggap saja ini ujian dari yang maha kuasa ya teman-teman semua kita menjadi saksi sejarah generasi Wuhan ini 100 tahun sekali dan menimpa kita saat ini bukan mimpi bukan fiksi sebetul kita akan bercerita kalau kita panjang umur kepada anak suci kita ini loh yang terjadi selama pandemi di tahun 2020 2021 dan insyaallah lambat laun pandemi ini akan berakhir insyaallah terima kasih banyak mas terima kasih